Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen. Pada video kali ini, gue bakal nge-sharing tips cepat bagaimana cara menyelesaikan Raid, Shadow, Witch, Elite, dan juga challenge-nya. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, Win Top Up. Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian. Habis itu, kalian pilih nominal untuk top up-nya. Habis itu, kalian pilih metode pembayarannya. Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan diskon. Oke, langsung aja. Disini gue bakal jelasin dulu mekaniknya. Yang pertama, setelah lu ngobrol sama Lorne, lu bakal diserbu pasukan Genol. Nah, ini gebukin aja sampe modar semua. Yang kedua, pas muncul 3 centaur, incer centaur syaman duluan. Soalnya, dia ini bisa nge-heal. Dan buat cancel heal-nya, lu bisa pake skill interrupt. Terus juga lumayan cuy, buat achievement biar dapet mount armadillo. Yang ketiga, pas muncul Rigor Stunhoff, aka Gnol Chief, bakalan banyak banget trap. Dan ini ganggu banget cuy. Jadi, salah satu tanker wajib tabrakin diri ke trap-nya buat dibersihin. Yang keempat, 3 Phantom of Us lo bakal spawn disini. Dan lu harus fokusin satu per satu. Jangan misa-misa cuy, gebukinnya ya. Yang kelima, ini dia. Shadow Witch, boss aslinya. Dan boss ini ada 7 core mekanik yang bakal ngulang-ngulang doang. Dan urutannya gini nih. Area Merah, Disaster Seed, Shadow of Calamity, Switch Tank, Sharing Damage, Limbo, atau biasa disebut dengan mekanik rantai. Habis itu, Interrupt. Dan Repeat, alias ulang lagi. Oke, untuk penjelasan setiap mekanik ini. Yang pertama, Area Merah. Ini tuh lumindar aja. Terus, Disaster Seed. Ini tuh biasanya buat DPS. Jadi, badannya bakal ada aura-aura merah gitu. Nah, ini bawa lari yang jauh kalo bisa sampe ujung map. Selanjutnya, Shadow of Calamity ini wajib dibunuh duluan. Dia ini spawnnya tergantung dengan tempat DPS naro Disaster Seed-nya yang tadi. Dan juga kalo sampe Shadownya itu nyentuh boss, ini Lorne bakal langsung mati. Dan rate-nya bakalan langsung gagal. Selanjutnya, Switch Tank. Jadi, ini antar tanker harus gantian agro atau provoke-nya. Kalo enggak, tankernya itu bakal terima damage gede banget cuy. Selanjutnya, Sharing Damage. Nah, ini semua member party wajib ngumpul jadi satu ke orang yang ditandain area biru. Next, Limbo atau Rantai. Jadi, member party yang ada tanda mata putih atau ada rantainya, itu wajib ambil putih-putih yang ada di lantai. Nah, buat yang gak kena tanda mata atau gak ada rantainya, ini jangan ambil putih-putihnya ya. Dan yang terakhir itu, Interrupt. Ini tuh buat ngegagalin bossnya bikin shield. Dan ini wajib banget jangan sampe gagal Interrupt-nya, oke? Untuk healer, selain fokus heal tanker dan DPS, lu juga harus heal Lorne. Atau Lorne, ya terserah lu mau nyebutnya siapa dia ya. Soalnya kalo si Lorne ini sampe mati, ya rate-nya langsung gagal cuy, oke? Yang terakhir, pas darah boss sisa 20%, dia bakal manggil pasukan Harpy. Tapi yang difokusin itu tetep Shadow of Calamity. Kalo misalkan Shadow of Calamity-nya lagi spawn dan juga berbarengan sama Harpy. Nah, Harpy itu prioritas kedua. Jadi setelah bunuh Shadow of Calamity, baru bunuh Harpy-nya, oke? Selanjutnya untuk challenge. Jadi buat mode challenge ini, itu tuh mirip banget sama Elite. Bedanya ada tambahan satu core mekanik lagi. Ini munculnya tuh antara 60 atau 80 detik sekali. Jadi mekaniknya itu namanya Obelis. Nah, salah satu member lu bakalan kena iket Obelis ini. Dan tiga member secara acak atau random, itu bakalan kepilih untuk ngancurin Obelis, tapi lewat mekanik kayak gini nih. Kalo sampe gagal satu aja, langsung party wipe. Jadi ya kalo bisa, jangan gagal. Oke? So, itu dia untuk tips cepatnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thank you for watching, and see you on the next video. Bye! Nice! Anjir sekali main tuh. Ben! Senjata dulu.